Pelajaran untuk para pengacara muda, jam terbang itu sangat perlu, bukan gelar. Merasa bermasalah dengan Hotman Paris, Nikita Midzani ngamuk ke Hotman Paris, namun saat Hotman Paris nampak menyinir, Nikita Midzani tak terima. Nikita Midzani menyebutkan Hotman Paris Club melakukan amoral kepada perempuan-perempuan bahkan menyebutkan Hotman Paris Lawyer yang tak punya klien, Nikita Midzani siap mencari Hotman Paris untuk mempermalukan Hotman Paris. Tak hanya itu Nikita Midzani pun masih membahas tentang Hotman Paris yang membela Teddy Minyakasa, menurut Nikita Midzani, Hotman Paris memang tak konsisten. Bahkan Nikita Midzani yakin, bahkan Nikita Midzani yakin kalau Teddy Minyakasa dibela Hotman Paris yakin kasusnya tak akan bisa menang, menurut Nikita Midzani dalam OCHAN di sosial media pribadinya. Satu hari bisa lima perkara kami tangani, satu hari bisa lima perkara. Ini perkara tentang arbitrase yang harganya triliunan. Ini asisten saya namanya Pista, coba lihat nih, yang lagi hamil tujuh bulan tapi harus kerja. Ini pengacara Pista yang lagi hamil tujuh bulan tapi harus kerja. Ini Okta, pengacara senior yang sudah berapa tahun. Berniat mempermalukan Hotman Paris, Nikita Midzani mencari Hotman Paris bahkan bertanya kepada mitizen di mana keberadaan Hotman Paris. Dulu sempat bekerja sama dengan Hotman Paris dalam salah satu bisnisnya, namun kini nampaknya Nikita Midzani menjadikan Hotman Paris musuhnya. Menyindir Hotman Paris secara langsung, Nikita Midzani kesal karena Hotman Paris menyindir dirinya pelan-pelan dan menyebutkan tiga anak dari tiga bapak itu jelas untuk Nikita Midzani. Dari pemberitaan ini pun Nikita Midzani mendapatkan komentar-komentar tak menyenangkan dari para netizen di sosial media pribadinya. Netizen lagi-lagi mengomentari, Nikita Midzani kerap bermasalah dengan banyak orang, termasuk kini dengan mantan temannya sendiri yaitu Hotman Paris yang dulu pernah bekerja sama di salah satu bisnisnya. Mengaku tak mau menanggapi Nikita Midzani namun menyindir halus Nikita Midzani, Hotman Paris pun kesal disebutkan sebagai pengecara yang tak punya klien. Akhirnya, Hotman Paris membokar tentang pekerjaannya dan memperlihatkan anak buahnya serta asistennya yang tengah sibuk dengan banyak klien, bahkan masih menurut Hotman Paris dirinya menolak banyak klien karena sudah kewalahan. Perkara bisnis besar-besaran, mohon maaf kalau banyak yang kita tolak ya karena keterbatasan tenaga ya, keterbatasan tenaga ini perkara arbitrasi terbesar sekarang ini yang lagi kita pegang. Sudah menjelang maghrib tapi masih kerja terus dan besok akan janji jam 8 pagi. Kadang asisten saya ini bisa sidang di tiga tempat ya, saking banyaknya perkara. Tapi perkara bisnis lah, sekali lagi kepada para pengacara yang mau hidup mewah, honor terbesar itu adalah dari Latigation Business Finance. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you. Terima kasih telah menonton!